Pada video kami sebelumnya terkait cara refund saldo Google Play, ada salah satu pertanyaan dari pengunjung video tersebut, yakni sudah melakukan pembelian di Google Play Store, pembayarannya lewat bank, namun status pembayaran masih menunggu pembayaran sampai saat ini, padahal sudah dibayar dan ada bukti pembayarannya. Nah, di video ini kami coba berbagi info terkait hal tersebut. Jadi misalnya kita melakukan pembelian, namun status pembayaran masih menunggu, hal itu sering terjadi apalagi kita menggunakan metode bank sebagai pembayarannya, karena perlu diketahui bahwa verifikasi pembayaran dari Google Play membutuhkan waktu hingga 1x24 jam setelah pembelian. Namun sambil menunggu, ada beberapa hal yang perlu diperiksa, pertama koneksi internet. Pastikan terdapat koneksi Wi-Fi atau data seluler yang aktif dan berfungsi dengan normal. Jangan sampai status menunggu pembayaran ini disebabkan masalah jaringan yang tidak tersambung. Jika sudah, yang kedua kita juga bisa periksa apakah pembayaran sudah diselesaikan dengan benar. Jangan sampai masih ada langkah yang kita belum selesaikan. Kita bisa lihat ini dengan cara buka histori pembelian kita melalui browser dengan alamat payment.google.com. Pastikan status pembelian kita di sini status berhasil, karena seringkali pada saat pembelian kita tidak tekan tombol konfirmasi, jadinya pembelian tidak berhasil. Jika di sini sudah berhasil, ketiga coba tutup dan mulai ulang aplikasi atau game yang dibeli dengan cara masuk ke setelan, aplikasi lalu cari aplikasi yang kita gunakan, kemudian paksa berhenti atau for stop. Yang keempat juga bisa kita coba adalah mulai ulang perangkat atau restart perangkat. Terakhir yang bisa kita periksa, tanggal dan waktu, karena waktu yang tidak disetel dengan benar, bisa menyebabkan transaksi gagal di HP yang kita gunakan. Caranya masuk ke setelan dan pilih pengaturan waktu dan tanggal di HP kita. Aktifkan pembaharuan otomatis. Jika sudah lewat dari 24 jam dan masih mengalami masalah, kita dapat menghubungi developer aplikasi yang kita beli. Caranya, buka aplikasi Google Play Store, jelajahi atau telusuri aplikasi, ketuk aplikasi untuk membuka halaman detail, ketuk kontak developer, scroll ke bawah untuk meninjau informasi kontak yang tercantum. Mungkin seperti itu yang bisa kami bagikan, tip cara mengatasi status pembelian di Google Play masih menunggu pembayaran padahal sudah ada bukti transaksinya.